Nggak mau lu buang takut, kalau dibuang ntar dia akan... Tapi jadi nyampah kan? Iya anjir. Iya gitu tuh kadang. Tapi jadi kolektor juga bagus juga sih. Ini ada nggak nyawanya kira-kira? Ada itu menurut gue, itu pas siaran. Pas siaran. Nah pas sepi itu, kita gimana? Udah lu coba angkat tangan lu, gue coba angkat tangan gue. Angkat tangan gue, tapi tangan gue di bawah, yang di atas yang putih gitu. Teman-teman, nih gue sudah ngikutin kuku ya, pakai baju kebalik. Kalau sampai lu keterusan, lu salim sama gue lu. Oke, sip. Tapi... Mulai, mulai. Kayaknya, gue... Mulai. Ha 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 Terkampas, terhimpit Dan tak bisa Sedikit bergerak Kukuhkan Kuatkan Hatiku Yang mulai berontak Tenang Tenang Ingin aku Tenang Teruskan Tenang Mencengkel abis hari Menari dengan janji Kita sampai terkapan Di ruang sempi Teman-teman Tetap ku kan menunggu Tidak 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 Gak tau, gue baru tau aja pas di on set kok Sebelumnya lu gak tau sama dia? Bersyukur lah kita ya Tapi berapa menit lu syuting waktu itu sama dia? Sejam, sejam setengah Sejam lu sanggup sejam melayani dia ya? Seru tau? Lama-lama akhirnya lu seru dengan program lu itu Lu kan introvert banget Berusaha, ini asik banget kan kita ngobrol Bisa liat orang tua Dia hanya suka menyendiri Ibaratnya orang begini nih, ada rame Anjing, rame lagi bangsa Sudah membaik kok sekarang Sudah membaik ya? Tapi emang lu akui lu introvert? Kayaknya ya, kan gue gak mau self-diagnose juga Kayak anak-anak jamu sekarang Gue anti-FG loh Tapi kayaknya gue ngetes e-introvert sih Di internet Lu introvert katanya? Sejak kapan lu begitu? Maksudnya dari kecil Lu gak punya temen apa aku? Gue waktu kecil kayaknya sering main sama mainan Kayak Andy Toy Story Oh iya yang begini-gini Iya gitu-gitunya Terus Gue juga sih Tapi lama-lama gue tau cewek, tau... Ya tau juga Ya tau juga Ya maksudnya berteman gitu Berteman 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 Lu juga anak band kan? Anak band Nah berarti kan cukup Tapi kan anak band itu sebenernya bisa jadi pelarian sebenernya anak introvert tau Oh iya ya? Jadi ya kan Kayak Kayak gue nih misalnya di panggung seneng Tapi kalo ngobrol sama orang face to face akan lebih berat Akan lebih seneng ngomong di panggung Makanya awal gue stand up karena itu Akan lebih seneng ngobrol sama orang di panggung sama orang banyak dibanding sama satu-satu gitu Oh iya iya Gue paham Vokalisnya close head Alam-lam itu juga begitu ku Oh gitu Basis juga lagi? Basis Di panggung gue lari sana Lari sini ngajakin gue lari Di bawah panggungan Iya macam Ih pengen pulang Sumpah Sumpah bro Ih kok jadi beda banget Kayaknya lu juga begitu Kayaknya ku Tapi sekarang lagi rada introvert ya Tulus kok Soalnya orang jadi ngiranya Ini tau gue introvert Terus ngobrol orang jadi Ini tulus apa enggak sih gitu Tulus-tulus berusaha gitu Kalau masih kaku mohon maaf Sambil belajar Stand up juga pelarian juga buat lu Stand up pelarian Iya sih kayaknya Pokoknya dulu pernah tau stand up kan Dulu taunya kayak Jim Carrey apa-apa gitu Makanya kan stand up pertama gue kan fail banget ya Bah sekarang kayak fail-fail aja ya Wah kemarin di stand up face lucu banget Lu bawa apa itu kemarin ya Kaleng itulah kaleng suatu brand Gue takut deh Mudah-mudahan aman-aman aja Tapi lucu banget Ajin Satu Kayaknya itu satu pembalasan Waktu di Jambore Jambore Gue lagi keseleo Pras Ah bangsa Gue nyetir keseleo itu Serius tuh keseleo Iya jadi kurang ini Kurang menikmati panggung Kurang menikmati panggung Tapi kemarin stand up face Menikmati dong Dia tuh kalo dikasih off air ya Kayak di club gitu Ah itu tempatnya kukuh sih Gue tuh udah lama banget gak liat lu Liat sekali lagi waktu di Holy Wings Kayaknya ya Holy Wings Sampai tidur-tiduran bro Sampai gue mikir Liat sama Arief Apa kita bikin off acting lagi ya Liat gitu aja jadi kebakar Ada Rina juga gak apa Over acting kan Over acting tuh bertiga Dulu sempet berempat Ada Rina Ada Rina Oh jadi Rina tuh tambahan justru ya Rina sekarang udah gak Main bola dia bro sekarang Jadi kapten stand up padang FC dia Tapi kalo lu ya Lu gue liat Akhir-akhir ini bener-bener mulai Apa ya Mau terbuka gitu ngobrol Atau gimana Dulu kan gue malah Mau sebenernya dari dulu Gue tuh takut malah ngobrol sama dia Tuh kan gue juga mau ngobrol sama orang gitu Lu juga merasakan itu ya Iya gue sama anak stand up Pengen ngumpul gitu Pengen sama anak stand up Kayak bercanda di grup Ih gue gak bisa nih ceng-cengan apa Kan kalo udah Tahap pertemanan kan udah sampai ceng-cengan ya Kalo cuman ketemu Gilbass Ketemu siapa aku Lu sekarang dimana Eh itu mah udah Pasti gak akap ya Gak pernah kok diving Diving sama Awe Gak pernah Iya ya Iya tapi di grup stand up Indo tuh bro Itu kan bertebaran punchline Bertebaran punchline Gue sih sebenernya sama kayak Luko Agak takut Tapi gue berani mendobrak Berani mendobrak Coba aja dulu Pansai Bismillahirrahmanirrahim Tuh kan kadang yang paling gak Gitu ya Paham gue dengan Dengan kondisi stand up Kadang Dimana ya Berkomunitasnya kita agak takut-takut Tapi kan paling gak lo ada komunitasnya juga Di Depok lo paling gak deket sama apa Gue kan gak Krik-krik juga Lu sama anak stand up siapa yang paling deket Siapa ya Siapa ya Ya dulu paling karena seringnya sama Adri Itu Adri sama Patra juga Arya kan karena dulu pernah Spesial bareng juga Cuman yaudah gitu aja Pernah main ke rumah gitu loh Rumah si Adri Pernah tapi jarang banget lah kayaknya ya Cuma sekali kayaknya ke rumah Adri ya Sekali doang Pak Orang pun lo deket ya Iya Berarti emang lo seringnya di rumah lo sendiri Iya Gak pernah keluar kok Iya Ada masalah kok kok Makanya pas Corona gak keluar Loh kenapa ya Gak ada bedanya gitu Anjir Tapi bentar Sebelum lanjut ngobrol nih Gue ada kopi hitam Yang pasti mantep banget Gue ambilin dulu buat lo Nih gue ambilin ya Yanti Ada Yanti nih Ada dong Yang termasyur itu sampe di komenan lo di kloset Ininya Yanti ya Sumpah bro Gue percuma masuk kloset bro Gue manggung waktu itu di Semarang Oke press Teguh press Teguh Yanti Nanti Yanti Nanti Yanti lo mau ikut gak Ini Kopi dua Lo kopi juga kan Kopi Mi mau Mi mau Mi 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 Ini ya Ada mie rendah Mie rebus deh Mie rebus Mie rebus Yang soto Yang soto Oh yang soto Gue mie goreng Satu doang bolehnya ya Oh boleh dua Boleh dua Gue juga dua Eh gak Kalo gak habis gak apa-apa ya Kalo gak habis gak apa-apa Biar dia disini Ada baso gak Baso Anjir Ini boleh ya Nah kalo ini boleh Gak keras bro Hargai makanan bro Hargai bro Gue mau Gue makan anjir Wah gue berasa kayak di Kontennya dia Itu kan active loh Haa Engga itu asli lu aja Acting Itu asli lu Tapi orang jadi bilang sih Lu aslinya yang Yang itu apa yang Apa yang ini Janjian ini yang dibuat-buat Ya gitu Iya gue merasa ini yang dibuat-buat Kayaknya aku Engga lah Pras gak survive lah Kalo kayak gitu aslinya di dunia ini Lu tuh ini ya Berkepribadian ganda Kayaknya Iya ajir Iya ajir lu tuh Ada orang nih Timodo Halo Halo Anjir Mantap Udah keluar Apaan sih lu bangsa Tapi emangnya gak pernah kayak gitu Misalnya lu ketemu orang Gak kenal-kenal amat ya Terus Eh apa kabar Pas udah liat Ngapain sih Apaan lu kayak gitu Capet Anjir Sering bangsa Gue sebenernya begitu Anjir Apalagi Ini dulu gue jaman-jaman ngantor Dulu ngantor di tempat lama Gak akrab Apa kabar eh Apa kabar Kayak gitu Yang di kompas tuh pasti Gak kompas Makrab-makrab aja lah Yang di Lembaga Swadaya Masyarakat Makrab-makrab aja Adalah dulu lah Ini tapi karena Iya ya Kadang kita kalo nyapa orang Gue kadang terlalu excited juga bro Sampai Kalo excited bagus dong berarti Excited Berarti tulus kan Kadang ada mode tulusnya Kadang ada mode yang Ya udahlah di excited Itu minyak beneran dibikin ya Beneran dibikin dong Iya apa ya Kadang gue Suka lupa nama Gue kelemahan Suka lupa nama Bener-bener Apalagi terus dia manggilnya nama lu ya Itu paling iya Plus Hey Siapa nama dia Dia tau tuh Pasti tau tuh Kalo orang yang dipanggil Misalnya orang manggil lu nama Terus lu manggil dia gak balik nama Orang tuh tau lu pasti lupa Apalagi kita manggil dia bro Nah itu udah ketahuan tuh Udah ketahuan tuh Hei bro gimana bro Iya gak apa-apa bang Andi Aman bang Andi Aman bro Anjir lupa nama gue nih Gak lupa nama pasti Kayak gitu Kalo lu pelupa juga Pelupa juga itu Makanya gue suka nyatet Tapi kadang peras Oh iya itu Di hp iya Terus ciri-cirinya Misalnya Ambil ciri-cirinya Ada misalnya satpam Satpamnya baik tuh Gue catet lah Misalnya Pak Yosep Pak Yosep yang rada botak Gini-gini Gue catet gitu Biar gak lupa ya Biar gak lupa Jadi ntar pas Kadang gue lupa Pas mau ketemu Anjir gue buka notes dulu Anjir Kayak gitu ya Kayaknya gue juga harus Begitu deh Iya kan Gue kadang Sama orang Aduh Padahal udah berapa Empat kali Lima kali Lupa ya Ketemu Lupa Nah ini aja deh Danang Danang Wati Halya Regen Karena keseringan Manggil Regen anjir Bop Cocok gak sih namanya Bop Bop aja lah udah Jom Ya Allah Jom Iya emang mirip-mirip ya Bop Jom Mirip-mirip Anjir Kelemahan gue itu Tapi kan Kalau gue kan orangnya Emang berteman Sama siapapun Apalagi SD Waktu kecil Kalau lu Gak suka ya Rumah temen lu pernah gak Waktu kecil Nginep rumahnya gitu Pernah Cuman kayaknya orang tuh Lu bisa ring ke rumah gue deh Oh Karena bapak lu kaya Kagak Karena Kalau di rumah gue tuh Gue suka Ini bikinin Indomie Jadi kayak gue Kemi beli temen ya Kayak gitu ya Iya anjir Gue juga gitu Lu juga gitu ya Terus orang mau Orang mau Terus gue baru sadar Selama ini Terus Gue berarti Membeli waktu mereka ya Gitu Iya anjir Kadang kita begitu Demi pertemanan Demi pertemanan Tapi akhirnya Terus emang gak akrab Kalau amat jadinya Tetep gak akrab Ada cuman beberapa Dari misalnya Gue kadang tuh suka Dateng ke rumah tuh Kayak sebelas orang Buat main bola Itu banyak banget Itu banyak sih Itu nyokap gue apa kesel Pasti sih Ajar apalagi Mau main bola kan Apalagi pulang main bola Anjir rumah Belkaki semua Anjir Bener bener Kayak gitu Pacar ku Wanita Gak pernah gue liat Lu manggung Bawa siapa Seringnya lu pas udah putus Soalnya Antara udah putus Atau gue jarang manggung Iya kan Atau karena lu gak pernah Posting kali Pernah gue dulu Zaman-zaman bucin mah Posting-posting Oh Bisa bucin Bisa Cuman kita dulu belum follow-followan kali Belum-belum Gue follow-followan waktu itu Lu masuk MLI Gue masuk MLI Tapi berterima kasih juga sama MLI Gara-gara MLI Kita bertemukannya Bener ya Iya Dulunya kan kenal-kenal doang Bolehnya Pras Oh Pras Padang Coba gak ada MLI Coba gak ada MLI Mungkin tetap berteman gue lah Sekarang masih Jadi apa sih Esensinya MLI-nya Ini gak menguntungan apa gak Enggak ada Menguntungan Menguntungan Menurut gue Setahun gak Kok setahun sih Gue aku dua tahun ya Gue kontrak gue dua tahun juga Tapi gue selesaikan Cuma satu saja Oh bisa ya Tau gitu Ya Diobrokan dengan baik-baik lah Lu Lu lonjuk ya kabarnya Lu keluarnya ya Lu mau fit lah Kayak Abel tuh keluarnya Dia unfollow Bang Patrick Oh gitu Iya kalau gak salah Kalau gak salah Gue masih di follow gak ya Coba tau gak Gue masih sih Dia masih ngelike-ngelike kadang Kalau Bang Patrick gue gak ada masalah Gue juga gak ada sih sebenarnya Terus gue juga gak ada masalah Ini kemana sih kita Patrick Patrick Masih 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 Oh dia followingnya banyak Lupa juga kali Kalaupun mau unfollow Masih Masih Biasanya sama kita paling atas kan Bener itu caranya Ko gue ada kabar Nih coba jawab bener ya Lu bisa meragasukma diri lu Oh iya bener-bener Bisa Itu apa itu Masih Lu gak tau Gimana sih Apa itu maksudnya meragasukma itu Lu tau film Insidious gak Nah kayak gitu Kayak gitu Jadi Insidious itu kan dia tidur Keluar badan Iya Astral Astral projection Lu kayak Arif Alviansa anjir Tapi Arif kayaknya lebih jago dah Ah dia lebih Boong Lebih boong Tapi dia bisa aku puntur Enggak dia katanya Dia bisa lagi tidur nih Terus dia pergi Dis Kemana Bisa gue pernah Nah Pertanyaannya bisa berlanjut dong Lu bisa terbang begitu Lu bisa gak Pas lagi tidur Ah gue kemonas Ah gitu Bisa Bisa sih Gue ceritain Jadi itu berangkat dari ini Gue tuh sering Erep-erep tau gak Erep-erep Kayak ketindihan Kayak ketindihan kan Gak bisa gerak Nah itu gue Ini kejadian mulu Gimana caranya Ternyata Itu tuh gerbang menuju Astral projection Bisa keluar badan Itu gerbangnya disitu Atau bahasanya tadi Raga Sukma Kalau dari kata kaskus ya Gue kan Lihat dari kaskus Oke Lu karena keseringan berarti Keseringannya gimana Ini gue manfaatkan Ininya Lu ada kepikiran Orang kan gimana Cara menghilangkannya Lu memanfaatkan Gak bisa hilang soalnya Iya Jadi biasanya kalau kecapean Kayak gitu Gimana cara Gimana cara Akhirnya harus tenang Karena ketika lu Erep-erep kan Iya gitu Ketika lu kayak gitu Lu panik pasti kan Iya gue berasa bangun Kayak Bangun Terus gak bisa Terus gue membaca Al-Fatihah juga gak bisa Gak mempan Gak mempan Apa bacaannya Karena panik bro Karena panik Terus pas gitu Biasanya ntar muncul suara-suara Kayak di film Gitu Iya 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 Kayak gitu Tapi ketika lu panik Lu akan makin kencang Ada suara Orang teriak Segala macam Ada pala lewat Kayak gitu ya Lama-lama ketika lu tenang Sepi tau tuh Nah pas sepi itu Kita gimana? Udah lu Coba ngangkat tangan lu Gue coba ngangkat tangan gue Angkat tangan gue Tapi tangan gue di bawah Yang di atas yang putih gitu Terus kekirinya juga Keluar kaki Yang paling susah kepala Biasanya mas mau ngangkat kepala Sumpah Nih ya Nanti tidur nih Buang 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 Gitu Biasanya kebangun Biasanya kebangun Kayak gitu Tapi pernah gue sekali keluar Ke angkat kepala aja Terus Enteng banget Gue liat gue lagi tidur Gitu Serius Serius Kayak insidius Makanya insidius Wah emang gue banget Gitu Gitu Bukan ada faktornya gak gue sih Gue juga bisa lighting gitu Lu belajar dari mana itu? Dari kaskus gitu 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 Ini serius Berarti lu liatin muka lu gitu Iya lagi tidur Lu kemarin ngambil minum Nah Gue harus buktiin sesuatu kan Paling gak gue gimana nih Kalau membuktikan ke teman-temanku Gitu Ke acara podcast Iya Gue dari dulu pasti ada acara podcast Lu visioner berarti ya Jadi waktu lu keluar dari itu Wah ini bakal ditanya di podcast nih Bakal ditanya keras nih Bakal ditanya keras nih Kuku rup rup Mantap Nah gue keluar tuh Terus kamar gue tuh Kamar gue Cuman berubah Kayak film Tim Burton tau gak? Film Nightmare Before Christmas Tau Jadi kayak kamar lu bergerak gitu Gede kecil Gede kecil Terus hitam putih gitu Kamar gue Terus gue coba turun tangga Lu mabok kali ini? Gue gak pernah mabok pas Lu gak pernah mabok Stand up lu soalnya begitu-begitu Ya kata Adri Gak mabok aja gini Stand up aja lagi mabok Terus lu coba turun tangga Coba turun tangga Tangganya gede kecil tuh Gitu Gue turun Ada topi lagi digantung Gue ngapain Gue jatuhin aja kali Terus gue jatuhin Terus gue bangun gue Terus gue langsung lari ke bawah Topinya jatoh Lu tapi ngobat Ngobat Kagak Kok bisa ya begitu ya Ini salah satu ilmu dari Lord Kuku Raga Sukma Jadi ketika kalian repan Jangan minta tolong Biarin aja Angkat tangan dulu Tangan, kaki Nah kepala tuh emang katanya agak susah Kalau bisa Lu tidur Kasih baby oil dulu sini Biar licin Benar-benar Iya jangan-jangan itu ya Iya juga Ini sudah kejadian Sering banget berarti Sering Tapi yang Kalau keluarnya Baru 2-3 kali lah Sel panjang Soalnya ini Seringnya gagal Konsen-konsen gagal Tapi pas kayak gitu Sebenernya bahaya katanya tuh Karena yang diinsidiuskan Ketika lu keluar Iya gak balik Antara gak balik Atau badan lu udah keburu Diisi orang lain Iya betul Betul Jadi sebenernya Badan tuh bisa diisi Yang lain lagi Katanya Nanti kan kontroversial Ah prasesat Gini-gini Katanya Ya kan kita gak tau kan Coba kan Terus lama jauh Main ke Kemang lah gue Ambil minum lah Kalau di Kaskus ini Sampai ada forum-forumnya tuh Udah jago-jago banget Ya gue kemarin ke Amerika Gitu-gitu Ajir Nah ini yang gue tanya ke Arief Gitu kan Drip lu bisa ke Australia Gitu main Ke Thailand Ambil ganja Gitu Haruannya yang ini kan Haruannya Jadi gak apa-apa ya Gak kena hukum Mas pulang udah diisi orang Bisa begitu ya Bisa kan Yang diinsidius kan ceritanya diisi tuh Diisi orang lain Terus gak balik lagi Jadi Unik nih Gue seder nih Dia juga percaya sama UFO Lu percaya apa? Ufo gue Gue pernah liat UFO Bentar dulu Akhirnya Akhirnya keluar lah ya Wibi Wibi Kemarin gue bilang sama lu ya Bi Bi Gue di DM nih Sama komunitas UFO Gue bilang Sumpah ada komunitas UFO Gue gak tau ya Gue males ngomonginnya Karena Gue tidak percaya Teman-teman komunitas UFO Gitu dengan-dengan Sekarang gini Kita kan titik ya Lu pernah liat Gak ada kit di bumi Sebuah titik di alam semesta Lu alam semesta Segitu luas Ciptaan Allah Pasal tidak ada sih Ke suri ban lainnya Terus ada kan Ada ayat Manusia adalah Khalifah di muka bumi ini Muka bumi loh Bumi loh Khalifah di tempat lain Ada gak berarti Iya bisa jadi Tapi kan Iya gak sih Ya mungkin karena Tidak ada buktinya Kalau lu pernah liat gak? Pernah Dulu tuh gue terada Terobsesi sama Bintang Terus gue tinggal Di waktu kecil Tempat tenek gue Rada pinggir Bogor Di Bogor Tapi rada pinggir Jadi bintangnya masih ini banget Kelihatan banget Di subuh Bukan sholat Liat bintang dulu Lu liat bintang dulu Lu ngapain biar apa? Soalnya bintangnya lagi bagus Gue suka aja liat bintang Ah ya Gue juga suka gitu Kadang liat bintang Liat bintang Terus pas gue lagi liat tuh Kadang ada satu bintang Jalan ke bawah gini Set Terus dia belok kiri lagi Terus belok atas gitu Lu beneran liatnya begitu? Liat dia Kotak itu aneh kan Kalau bintang jatuh kan Set Kanan kiri bawah gitu Kayak nyari parkir Iya Wah banyak banget bintang disini Pak dimana pak? Nanya dulu tuh Aduh anjir Tapi lu kenapa gak gabung aja sama komunitas UFO Indonesia Gue liat loh Bang kita harus bicarain ini Karena di Indonesia banyak banget UFO Ada juga alien katanya Salah satunya Ebel mungkin ya Menurut dia tuh alien sih bro Tapi lu Kalau UFO nya langsung gak pernah? Nah itu kayaknya gue rada nyaru tuh Gue gak berani ngeklaim Cuman kayaknya gue pernah liat Jadi kayak Merah-merah gitu Di langit cembung gitu Cuman gue tuh rada nyaru itu Pertama gue gak ngobat dan gak ngerok kayaknya Itu kayaknya gue sadar Pulang-pulang sekolah gitu Di atas rumah gue Iya apaan nih merah-merah gitu SD nih? SMA lah malah Udah sadar Oh iya udah sadar Udah paham gitu Kalau itu kan SD yang tadi Berarti kalau ada UFO Ada alien dong ya? Bisa jadi Tapi kan alien belum tentu Bentuknya yang kayak yang motonyolo Iya gue tuh selalu Atau kayak Imroatus Iya di kepala gue Dia kayak belalang gitu lah bro Lu tau Imroatus kan mas? Gak tau gue Siapa itu? Siapa itu Imroatus? Gue tau ini Jadu-jadu Lu gak tau film India bro Pekeprek Gak pekepreknya Gak pekepreknya Coba cari dong Imroatus Imroatus Jadi di itu Dia tuh ada dulu Lagi ngezoom Anak masiswa Terus dia Ini gak bisa ganti filternya Filternya alien Gitu Kocak gitu Anjir Gue ketawa-tawa Gue tuh udah lagi suka Netflix Tamat sama gue Kemarin Beckham Seharian Gue nonton Beckham aja Wah Victoria Bener-bener Nyetir Suaminya Anjir Oh iya Lu gak nonton ya? Belum Coba lah Oh itu dia Itu filternya Terus dia ditanya Jadinya sama Cuttingnya Kekating cutnya Silahkan Imroatus Halo Suaranya gitu Jadi Jadi kayak pake filternya Kocaknya Lu suka imajinasi Imajinasi gitu ya Eh Karena Imroatus ya Jadi Kek kukus gue Kek kukus Kek kukus Kek kukus Lu berimajinasi tuh seneng ya Kayaknya lu gila banget Nyebrang lu bro Gak mabuk Tapi Percaya dengan hal-hal Begitu Lu kan harusnya tipikal orang yang Pan sih anjir Mana ada yang begitu-begitu Lu malah introvert Terus paham lagi kayak Misahkan diri Kayaknya karena orang introvert kali ya Jadi kurang berteman Jadinya makin ngulik sesuatu gitu kali ya Lu sering putus gara-gara ngobrolin ini kali Kayaknya gak bener Ayo sayang Kamu bisa gak Bisa jalan-jalan Lu kelainan tahun 88 Berarti 3-5 Sekarang Nyokap lu gak pernah Lu anak berapa sih? Udah susah peras Udah di wanti-wanti banget Lu anak berapa? Anak satu Dari satu Oh lu anak tunggal Tidak punya adik Tidak punya kakak Kurang ngobrol lah di rumah Nyokap kerja? Kerja Bapak kerja? Sekarang udah pensiun sih Tapi ya dulunya kerja Wiss Diari depresi Udah bisa Udah bisa diari depresi Berarti lu sering sendiri di rumah? Sering sendiri Makanya itu mainan Kalau gak Ya itu sih Ya itu ya Berarti main game Mainan Rumah tetangga Di sekolah lu gimana? Sekolah main smackdown gua Main smackdown anjir Lu juga kan pasti SD adanya Iya dulu pernah tuh yang Seru banget Jadi suka kayaknya center of attention ya Karena mungkin di rumah Ada mungkin tetap attention Cuman kan ketika di luar Eh gua suka nih sebagai attention gitu kali ya Kayaknya ya Jadi Segala mainan di rumah lengkap ya? PS ada ini? Gak juga sih Itu kayak Apa namanya harus Ujiannya harus apa dulu baru gitu gitu Gak langsung dibeliin gitu Jadi ada challenge lah Ada challenge Berarti lu berprestasi dong? Gak juga Ya biasa aja Juara 1 Juara 2 Juara 3 gitu Ada lah waktu itu kayak Suruh masuk SMP mana Nanti gua masuk Ini gitu SMP Lu kan pinter aslinya kan Iya anjing Lumah Kelihatan Kuliah lu juga di Skotland kan? Pernah Ngapain bro disitu tuh bro? Ajin Karena orang Kuliah lu kan di Amerika kan? Iya di jurusan mana tuh? Ini kan di Skotland Itu jatuhnya Inggris ya? Inggris Masih di atasnya Inggris Masih Skotland tuh yang daerah biru putih yang garis Garu putih garis Iya Gua liat itu di UFC tuh Banyak pemain-pemainnya Iya Kadang-kadang ada tuh Bendera Skotland Benderanya begitu anjir Sama di penghapus dulu bro Lu pernah liat gak? Di penghapus dibaliknya ada bendera-bendera Biasanya Oh iya iya Bener-bener Lu mumpulin itu bro Di Skotland gitu Pinter tau dulu mah Cerdas-cerdas orang bikin penghapus aja Kita bisa jadi pinter aja Di atlas Di atlas Berapa lama lu di Skotland? Setahun setengah lah waktu itu S2? S2 Yang jurusan? Jurusan bisnis manajemen Wih Berarti udah mantep banget Gimana bisnis orang di Skotland? Bagusan sih ini lah Bagusan sih ini lah UMR disitu berapa? Mereka gak bisa jualan mie ayam coy Masa anjing? Mana ada orang Skotland? Ya kan gak ada kan? Ini ada Sini jualan Skotland laku kan? Sana jualan Indonesia belum laku kan? Sini lah segala jadi Disitu gimana kehidupannya? Kalau Amerika kan jelas ya Gue udah banyak ketemu sama orang-orang yang kuliah disitu Dan blablabla menceritakan Kalau Skotland Di Skotland kayaknya tipikal orangnya Ini mereka ada nasionalis Karena kan mereka mau pisah sama Inggris Waktu itu apalagi pas gue masuk Mereka mau pisah Karena selama ini Apa-apa masih di Inggris Apa-apa masih di Inggris Kayak masuk agency aja lu Di potong 30% doang Tapi jobnya gak dapet dari lu Kayak gitu misalnya Makanya pengen merdeka sendiri Wah cerita manat banget nih Terus obsesi itu pengen kuliah ya Sampai ke Skotland Iya pengen ini aja sih Kayak gimana ya Sepet pacaran gak lu disitu? Enggak ya Masa orang gak ada Mau sama lu Paling karena Kalau ini paling ya Deket-deket sama orang Indonesia lagi Paling kayak gitu Jarang kalau kesana Kayaknya beda culture deh Guanya juga mungkin kan gak segaul Intro introvert disana juga ya Maksudnya disana jadi extrovert Tapi cocok lah dengan Tipikal orang disitu kan Gak terlalu yang Eh bro gimana bro Gini-gini bro Iya kan Inggris orang Inggris Agak cuek banget kan Individu masing-masingnya gitu Lu berapa tahun disitu? Tadi setahun setengah itu Satu tahun setengah Kelar itu Kok cepet banget ya S2 Satu tahun setengah? Iya emang rata-rata Makan setahun gitu Bahkan S2 emang setahun? Kalau disitu ya Kalau di Amerika mungkin Kayak ada yang dua tahun Kalau di Inggris kayaknya Rata-rata setahun gitu Oh cepet ya? Cepet cepet Udah S2 anjir lu Iya Bangga banget pasti orang tua lu ya Alhamdulillah mudah-mudahan ya Lu pajang gak di Itu gelar-gelar gitu Iya Buat apa? Enggak siapa tau kan Orang tua biasanya Di uang tamu gitu Lu lagi Iya men Oh yang lagi Salam Bapak Arto Di rumah temen bapak gue Ada lagi itu anjir Paling depan Terus fotonya udah ngeblur gitu Kayaknya dari tahun 90-an Masih di pajang gitu Pasti ada kan Salam Bapak Arto Ada itu temen gue juga Masih orang kaya tuh ya Salam Bapak Arto Lulus S2 Masih stand up juga Iya masih Udah kayak cinta ya mas stand up Ajir kayak Radit Kalau Radit kan Dia apa ya Sakau dia Kalau gak stand up Radit kan udah kaya Tapi mau ngomong apa juga jadi Iya Dua show seribu penontonnya Anjir enak banget Masih kerja Pras Gak bisa Untuk sekarang masih jadi Kerja Sekarang aja pulang kantor Tadi kesini langsung Bela-belain Oh iya Khas entertainment Tapi kan Khas kreatif Khas entertainment Kayak Entertainment 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 tuh ini ya Ini bobohan Bobohan Bokep ya Bukan ya Juga tuh ada Ada ya Ada Kalau yang itu Ah gak tau gue Pokoknya bokep-bokep tuh Lo bokep gak Ngingin produksinya sih lo Hargailah Gue gak tau kan Hasilnya doang Kadang ada sih gue cari BTS gitu Ada bro di Pornhub bro BTSnya bro Lucu bro Liat orang-orang Rame banget Di belakangnya itu anjir Oh iya Rame ya Dikirain sepi ya Iya gue Baru berapa hari yang lalu BTS BTS Sex Arah bro Gila ya Ada tuh di Netflix Yang naked director tuh Kan katanya lo gaya Netflix banget tuh Iya apa namanya Naked director Yang tentang Kebuka-buka juga kok Ada ada Cuman itu cekat aja Tentang yang ini Tentang industri itu di Jepang Awal mulanya Oh tapi yang Jepang Jepang Oh Untuk saat sekarang lo masih kerja Kenapa gak fokus di Gue dari dulu kayaknya gambling gitu Jadi dari 2011 kan gue sebenernya Pas mau lulus kuliah tuh Mulai-mulai stand up juga Terus gue Apa namanya Sambil 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 Apa Beres kuliah Gue sambil play-play juga Padahal gue udah stand up nya udah lumayan Kemana-mana lah Waktu itu bareng aja Sebareng kemah Cuman gue gak berani ninggalin dua-duanya Eh gak berani Ninggalin Udah lah gue stand up fokus Atau kerja fokus Jadi kayak Dari dulu gitu selalu Akhirnya dua-duanya biasa ini aja kan Gak terlalu Tapi lo jadinya legend bro Iya lah Maksudnya dia tuh Jarang nongol Sekalian nongol Bah terus dapet cerita Wuh kukung anjing gila Tadi mana Tapi gak akrab kan Udah pulang Gak akrab Iya lah Gak apa-apa lo langsung pulang Kayak kebingungan gitu biasanya Habis itu ya Berdiri sendiri Berdiri sendiri Pulang apa ya Ntar kalo ini kita ngobrol ya Udah akrabnya sekarang Iya 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 Kalo gue sih pengen banget ya Jadi temen deket lo Bisa gak sih gue deket sama lo Gue bisa gak deket sama lo Bisa ku Alhamdulillah Tapi Gimana caranya Dia gak mabok gitu Lo apa hobi lo Biar gue bisa ini Lo futsal lah Futsal bisa lah Tapi gak jago Lo mah jago sih Tapi lo sampe sekarang masih ada Mainan masih Enggalah Kali kita gak tau ya bro ya Tapi gue ini Gue ini Paling Gue nganggep semua Ini ada nyawanya Semua benda Iya jadi gue suka Sedih tuh Masa gitu sih Bullpen aja ada nyawanya gitu Wah meleset Sedih tau Bullpen ada nyawanya Mungkin itu berangkat dari Itu bullpen dari siapa Atau gue dapet dari mana Cuman itu kesian Kalo itu hilang tuh Kayak apa tuh Pasti dia akan kesepian Apa gitu Jadi gue Kasian gitu sama barang Jadi gue kadang tuh Suka nyimpen barang-barang Udah kebanyakan gitu Kayak Ini harusnya dibuang Gak mau lu buang Takut kalo dibuang nih Tapi jadi nyampah kan Iya anjir Iya gitu tuh kadang Tapi jadi kolektor juga Bagus juga sih Ini ada gak nyawanya Ada itu menurut gue Ada itu menurut gue Itu kesian Masuk Yanti Aduh Terima kasih Yanti Gue lagi nyari pacar Ini lumayan ganteng ya Lumayan lah ya Ini buat keko Terima kasih Nah Brandon dianterin Gue gak di Bilang pacarnya Mau nyari pacar Kayak langsung gitu Kalo komik dilempar sama dia Kalo yang Agak korea-korea Gue kan mas-mas kantoran Nah mas-mas kantoran nih Yanti Lumayan Yanti Enak bisa Podcast marah-marah Yanti Yanti nama lengkapnya siapa sih? Chris Da Yanti lu siapa ya Yanti Oke temen-temen Minum dulu kopinya Gue juga minum ya Silahkan kok Gue juga mau kasih tau Sama temen-temen PWKawan Ada kopi mantep Jelas kopi ABC plus Campuran kopi hitam Dan gulanya sempurna Cocok diminum kapan aja Dan dimana aja Cocok untuk nemenin aktivitas Sehari-hari Kopi ABC plus Kopinya asli Rasanya pasti Tepuk tangan temen-temen Wuhuu Oke cobain dulu Cobain dulu Gue kirain itu Model baju lu Ternyata emang kebalik ya Kebalik kok Itu banyak yang ini Banyak yang suka Sampai orang-orang random juga Kadang di kereta Gue kan naik kereta Mas bajunya gitu Gue udah tau gitu Lu emang suka cari pelatihan Bagaimana? Enggak Masa? Gue sekarang coba nih On Air live Coba lu pake baju terbalik Dan raksain kebedaannya Sumpah lu nanti Apa? Prastegurus mungkin Palang ini juga Ada prastegurus Langsung beda Beda rasanya pras Beda Tebaliknya Apa yang ini Gak ini aja Ini aja Ketokan belakang Oh jadi kebelakang Potongan lain Yang jahitannya aja Lain tau Jadi itu ternyata Kaos tuh konspirasi Ketokan belakang Ketokan belakang nih Ketokan belakang Dalamnya sama luarnya Enakan luarnya Bahan tuh Lu bayang Lu Haa 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 Ya 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 Ini tuh jahitan gak enak Terus bahan Dalam Rogoh aja lu sendiri Bahan dalam Luar Enakan Enakan luar kan Saman Ya Saman Gua tuh lagi Beda Cobain Gak gue berasa Ditolol-tololin Bener Bener Gak apa nikmatnya Lu kenapa suka Pakai baju begini Karena ini doang Cuman kalau ada sablonan Gak enak Gua mau gak mau Gak dibalik Kalau ada sablonan Sama Apalagi kalau sablonan Merkan Soyang ya Kalau gak dipamerin Itu Panas juga biasanya kan Kalau kena sablon disini Panas ya Kalau gak ada sablon Gua pasti balik Bahkan ada sablonannya Kalau kecil Gua balik Gua pasti Sejak kapan Gutol Begini Gak ajik Mungkin ada komunitas Kaos terbalik Nih bisa Lu diserang Komunitas Kaos terbalik Gua mau nih Teman-teman Nih gua sudah Ngikutin kuku ya Pake baju kebalik Kalau sampai lu Keterusan Salim sama gua Oke Tapi Mulai Mulai Enak Enak Prasumpah Itu to the best Ini sejak kapan Lu begini Dari SMA Dari SMA Dari SMA Nggak Awalnya kenapa Awalnya Awalnya Gak suka sama Ininya Gak suka sama Sablonannya Pas gua Eh sampah nih Gua balik Engenak ya Mau ngubah hidup gua Langsung Gitu Masih gitu Iya di jalan Masih banyak Eh mas bajunya kebalik Iya kan Kalau ini kan Karena rambut gua gondrong Jadi kan gak akan kelihatan Paling gampang gua bilang Oh iya ya mbak Gitu Gitu Pernah Pernah Waktu itu Cuman karena gua kan Meraknya ada yang Nongolnya gitu Jadi gak enak Kena jem Oh Gak boleh Gak apa-apa dong Kom Boleh Coba dulu ah Udah lama ya gua gak makan mie di PWK Anjir Enak kok Lebih enak kayaknya Enak lah Pake ludah yanti ini Biar nurut ya Enak sih enak Ke restoran lah ya nanti Bisa tau Pasti langsung laku itu aja lu Iya kan Cafe PWK Cafe PWK Tidak bisnis baru tuh Anak bisnis coi Iya ya Menurut lu dengan sebesar ini PWK Kalau dibikin cafe nya Bisa ada pasti Apalagi pake gimmick-gimmick gini nih Jadi kayak tim 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 restoran Kayak Friends kan Bikin restoran juga kan Bisa Oh bisa bro Begitu Gua sih pengen ya Tapi Tergantung kopi ABC ya Support apa enggak Ya masa gua pake kopi lain anjir Orang ini gua selalu kopi ABC gitu Gua bener-bener Kalo Kalo bikin warung kopinya gak ABC Gua ABC kan singkatan Apa itu Ada buat cita semua Gila ya Justru karena itu Bikin lah Boleh lah nih Kalo seandainya PWK Dalamnya ABC semua Ya Gue langsung ngayel Iya kali ya Lu kan orang bisnis Kenapa gak berbisnis Kenapa jadi karyawan Biasanya kan gitu ya Sekolah bisnis Sekolah bisnis Lu biasanya tau Orang-orang yang berbisnis Ada mungkin jadi orang yang emang Jago pemikirannya ya Cuman kebanyakan bisnis Apalagi yang udah sukses Itu kebanyakan dari orang kaya juga Ketoperas Sementara gue kayaknya gak sekaya itu Untuk memulai bisnis Iya gak sih Orang kan yang mulai Gue mulai dari bawah Pasti orang kaya Pasti banyak yang kayak gitu Iya Yang Yang putih dia Keliatan lah Susunya Formula nya luar biasa Dulu atau kecil Kalo gue kan Cuma susu nyokap doang Waktu itu tuh Ya begini jadinya Terus mulai bilang dari bawah Dari bawah Berarti rumahnya tingkat kan Waduh-waduh dulu ke atas Minta duit papa Tersinggung monjok orang Tersinggung monjok orang Iya ntar aman lah ada bapak ini Mulai dari bawah Tapi lu gak pernah sekalipun berbisnis Pernah gue beberapa kali Bisnis Tapi gak penting pres Jual di kaskus Jual game PSP Iya Tapi lumayan waktu itu Sambil kuliah waktu itu Jual-jual isi game gitu Gak yang lu bikin Warung gitu apa Toko lah Kayak gue dulu tertariknya sama ini Kita kan anak band ya Anak band ya Sempet mau bikin clothing kayak gitu Cuman gak kesampean tuh Clothing terbalik kali ya bang Boleh juga tuh Wih baju kebalik kali ya Sebelu nenda tetep disini Kebalik gitu ya Iya ya Tapi ininya tetep di luar nih ya Tetep di luar Bagus kali ya Iya ya Bener lah gue bikin Kok gue iya ya Tapi ada baju-baju begini tuh Ada sebenernya ada ya kan Yang beberapa model kan Iya Nah kalo lu ketemu Model kebalik Dia aslinya Begini Terus lu pakenya Gimana dong nanti Kalo kita bikin baju kebalik Gak suka itu Pretensius Gak ya Gak masuk ya Jadi harus emang baju normal Baju normal dibalik Gak gila Lu tuh Gue masih inget ya dia Pernah disiram sama Saking ngeselinnya Amal Lord Rangan Oh iya iya Itu beneran Beneran itu Lord Rangan Atau emang gimmick Jadi kan ada beberapa Yang diminta digampar Tuh gak semuanya ngobrol ya Iya Kalo ada yang beberapa Kayak Adri kenal kan Emang ngobrol Dan kayak Siapalah terakhir ada Pokoknya yang gue Seinget gue yang gak ngobrol tuh Sama si Dennis Dennis Sama Aldi Tahir juga Dulu gak ngobrol Iya Gue liat Sama Roll Terangka juga gak terlalu ngobrol Jadi gak terlalu ini Dia beneran nyiram untuk itu ya Nyiram Kayaknya beneran ya Dia kesel ya Gue juga bingung Resnya gimana Lu waktu itu Tetep stay cool Tetep stay cool aja Ini orang gimana ya Ada kayak gitu Tapi aman Itu jauh sebelum dia meninggal Gimana sih pertanyaan lu Gak iya maksudnya kan Udah deket-deket dia meninggal Atau gimana Nah jauh itu kan 2021 Dia meninggal 2022 deh Kalau gak salah Udah gitu Sebelum dia meninggal Gue kayak sempet repose Juga tuh Pas ada dia kan Eh gak lama meninggal Untung udah gue repose ya Kalo gue baru repose kan Kayak jimumpung banget gitu ya Dan itu bisa jadi kan Abis syuting itu Dia stress gitu Udah lama Kepikiran setahun Apa meninggal ya Waduh Gak lah Gak lah Gak ya Lu parah lo menyudutkan Anjir udah 44 menit Seru banget Ada STMJ teman-teman STMJ sih gak tanah apa sih Subscriber tanya Mari jawab Mantap Yang nemuin siapa tuh Ya agak maksanya Yang nemuin Yanti Bang ini STMJ aja Subscriber tanya Mari jawab Lu masih kurus itu pas Ia lumayan dulu Rik Rilek Tami Ghos Abang udah lama stand up Kenapa baru masuk suci Di season 10 bang Kenapa gak season A season awal Bagus pertanyaan bagus Poin 10 Hmm? Poin 10 Bagus pertanyaan bagus Ya Ya Karena Gue yang jawab ya Karena Kukuh penasaran Iya Gue sebenernya dulu Nyaris mau daftar tuh pas 2 Gue kan angkatannya Paling Paling cepet pas 2 tuh Barang-barang G Waktu itu Iya 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 Cuman waktu itu gue Dilema lagi Ngantor Lu gak mau Padahal itu Ah coba gue daftar apa Masuk kantor ya Waktu itu Pas baru-baru masuk Kantor Pas baru lulus lagi Oh Lagi Excitednya kerja Gak juga Cuman bingung aja Gue kan gak tau Dia lu banyak dilema hidup Banyak dilema Itu Libra soalnya Oh lu Libra Lu lumayanan gitu Lumayanan gak? Gue lumayan Lu lumayan gak main-main begitu? Lumayan Iya gue Yaudah lah gue akui ya Gue kadang suka Nonton-nonton Gemini juga guys Lu apa sih Bintangnya? Lu bintangnya apa? Gue Gemini Gue tuh sampe Dikirimin begini Kadang wang Gemini Susah banget Ngambil keputusan Karena terlalu banyak Keputusan-keputusan Yang mereka siapkan Itu yang gue bilang Orang-orang tuh Sener juga ya Itu Gemini itu Susah keputusan Termasuk keputusan lu Ngeband di weekend itu Iya Gak kalau itu cepet sih Gue itu cepet sih Mutusinnya kloset bro Bini gue yang agak Yakin nih Yakin Udah dua minggu nih Anak-anak gak ada di bawah jalan Ntar Sekalian manggung aja Di atas panggung Mari gue bawa anak Atas panggung Bingung Kosong dia Jadi sepang gue kirim Bakal joget yang kosong Sumpah lagi Tunggu anjir Gue pegang danya Kenceng dia Kaget ya mungkin Ini karena musiknya buka? Iya lah Kenceng itu Terus orang Berdiri tomari Kenapa nih? Ya itu Jadi Pas kemarin Pas season 10 itu Pas kebetulan Gue udah masih kerja juga Tapi sambil WFH Terus bisa kali ya Sambil WFH gitu Gue mikir ya Ternyata gak bisa Keteteran Tidak menikmati panggung Kayaknya ya Keteteran juga Jadi gak siap Kan alesan aja Bener-bener sih Tapi lu nyaman gak jujur Emang bro Emang gitu ya Susah banget Salud gue Sumpah Salud gue Sumpah Dulu kan ada Masa-masanya Main-main Soso idealis Ngapain Suci gitu kan Ternyata pas di jalan Susah banget Salud Sumpah Dulu mah Ada VT Ada ini Ada ini Iklan Lebih banyak lagi ya Tetek Tetek bengeknya Terus Kamisnya Open mic Jumatnya main Tapi Suci 10 Ada open mic juga ya Agak Dia gak Gak ada karantina Oh gak ada karantina Boleh pulang Kalau kita karantina Lihat temen-temen Nulis Semuanya Jadi kita jadi kebawah nulis Kebawah ya Ya udahlah gue nulis Padahal yang gue tulis juga Bener gak ya Ini gue lebih banyak dari otak gue Jadi poin-poin Poin-poin Nantilah ketemu di open mic Pas abis open mic Baru sadar Oke lah Begini Padahal lu sebenarnya bisa dari Season 2 kan ya Bisa Season 3 Season 4 Idealis Gak juga Gue kayak itu aja Kayak nyobain aja Ada kesempatannya Cobain dah Terus bagus kan Suci X Suci X Kayak Tarzan X Lu keluar berapa? Dua Keluar yang kedua ya? Keluar yang kedua Padahal yang pertama Wuh coba banget anjir Ternyata udah ini juga Materinya gak relevan Jadi kan sekarang banyak yang bilang juga itu Waktu pas Yono bilang Sekarang pada meta ya Jadi Most effective Apa sih Most effective Apa ya singkatan lah pokoknya Meta tuh intinya Sekitaran ini aja teman-teman Betul-betul Dan itu Terbukti efektif Terus dipake Dan sangat baru gitu Gue keresahannya masih yang lama Udah mungkin udah gak selesai itu Ya kan Udah gitu Gue mikirnya Yang lama-lama dulu Antara yang baru-baru Kalo nanti panjang ya Ternyata tidak panjang ya guys Gitu Tapi lu nyesel gak? Gak sih Namanya hidup pasti ada Tapi kan nama lu jadi Kukuh Suci Kukuh Suci Gak apa-apa sih Bah ahut anjing Kayak Aril mukanya Iya Gue itu diganti Amanya Ama editor Gue Aril kalo gondrong gitu tuh Masa kecil lu gimana mas Lu banyak temen gak Sama Muka ngeselin gitu Ada satu catatan nih Kayaknya Temen mah ada aja Cuman kayaknya Ini gue gak tau mulai kapan ya Cuman gue tuh suka gak sadar Muka gue Jadi Gue nih ngerasa Nih contoh ya Ini gue udah semalemukin Dari tadi gue ketawa-tawa Kayak ketawa kan Tapi gue ngerasa Ini kayak gue ketawa nih Kayak gini Lu diem begini nih Lagi ketawa nih Padahal mukanya datar ya Iya Itu Gak lah anjing Kalo ketawa ya ketawa Makanya ketika gue acting Jadi menitir gampar Sangat gampang sekali Muka datar Karena gue Kadang excited Ketawa marah Begini juga gitu Datar Gak mungkin Karena mungkin gue jarang ngobrol Sama orang kali ini Maksudnya Jadi reaksi orang tuh Gue gak jarang gue Lu kalo nonton tenap Pernah gak yang Pernah Cuman mungkin Kayak gitu Sumpah Kadang-kadang gue suka Liat Pas lagi di podcast orang Makanya gue suka jijik Nonton diri gue sendiri Gue gak pernah nonton gue Iya kalo gue kan lemah ya orangnya Kena komedi dikit Ketawa Keluar suara gue Gue ketawa juga Cuman itu Kadang gue mungkin Ekspektasi orang Lebih dari itu Dan gue ngerasa Gue udah ngasih Seperti itu Gue ngerasa nih Gue ramah-amah Lu ngomong ketawa Senyum-senyum Gue ngerasa tuh gini Padahal gue ternyata gini Kayak gitu Gitu Gak bisa ngaca Gue gak bisa ngaca Aneh-aneh lho Sumpahku Gue pernah ada satu beat gitu Kayak orang ada yang bilang Muka gue sengah Kayak gini muka gue sengah Gitu Jadi kayak gitu Jadi bingung gue Tapi begini-beginilah Cewek sebenernya suka kan Cool-cool gitu Gue gak dapet cewek juga Lu banyak milik kali Harus gimana tipikal Kerudung Rambut Hijau 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 lah Kayaknya kalau Cewek yang Gak semuanya ya Cuma kalau rambut Pasti ada backstory-nya ya Pasti ya Iya-iya Biasanya begitu anjir Kadang rambutnya hijau Merah gitu Karena dulunya Dia begini Terus rambutnya lurus Banget Tau kita rambutnya Diobatin Biar apa Gitu Karena dulunya Otong-coil Kan gak cuma otong-coil Gondrong anjing Gue juga gondrong Pas tegun Steffi Item juga Gondrong Otong-coil Tapi lucu sih Diksinya otong-coil Bagus ya Otong-coil Ya gitu Jadi Pernah lah Ada temenan lah Lu pernah Sering berantem dulu ya Gak juga Takut gue sebenernya Gue paling Susah nyari masalah Gue mungkin akan lebih seneng Bikin orang berantem sama orang lain Itu lu happy tuh Kalo dulunya yang maju Ah males Males-males gitu Makanya gue suka ngomporin orang Itu jago gue kayaknya Provokator jago kayaknya Iya Lu cocok deh Bisikan-bisikan maut Anjing gila kali Kalo lu gak digituin Gila kali gitu-gitu Anjir Dari XXM Nah gini nih Nama-nama Yang begini Kadang gue tuh Anak-anak zaman sekarang Susah bacanya anjing Iya terus postingannya Nol gitu ya Iya Postingannya nol gitu Angset Kenapa ya Kenapa rambutnya mirip Dora Emang mirip Dora Oh enggak Mungkin ada yang pasannya ya mas Ini ya Soso Britpop dulu Lu pernah Yang samping juga pernah kan Yang diwarnain Itu kan gak Dora tapi Enggak Dora Tapi kenapa bisa begitu Tapi dulu Soso ini Kan kita spiritnya sama-sama lah Punk Punk Kan suka gitu-gitu kan Iya Dulu Yang rambut kanan doang Imo juga Kayak gitu Pengen kayak gitu aja Terus Kayaknya nanti dalam Kedepannya gue bakal tipis Makin kebotakan Gak ada sempet tok-tuk kayak gitu kan Lu sekarang merasa makin tipis Kayaknya ngerasa Iya gue juga bro Lu mah masih tebal Gue seba-sebelnya sama orang-orang yang rambutnya tebal nih kayak gini Enggak ini udah mulai tipis Ini malah menurut gue Udah Udah parah rontok gue Gak tau gue nih obatnya apa nih Loh Gue botakin aja apa ya Jangan botak tuh menyerah Iya ya Kalo lu ntar gimana Lu kan udah makin tipis tuh Atasnya Iya gue makin keliatan Lu belum punya Gak sangat lagi Tiba-tiba Pala lu palkon gitu kan Halo sayang Bang selama di podcast Minta digampar Ada yang kebawa emosi beneran Sampai di luar take video Tadi udah kita bahas ya Si Itu mungkin keguanya kali ya Kalo keguanya sih gak ada ya Karena gue pior emang Ya udah emang gue nanya doang Apa yang gue mau tanya disitu Dan yaudah Ini transaksi Tapi lu sebelum syuting Lu tanya dulu gak dia? Ngobrol dulu gak? Ada beberapa kan Tadi makanya gue bilang Kalo kayak Dennis atau Dennis mulu ya Bukan gitu lah Dennis lu kesel banget ya Gampang soalnya Lu tajuan jurnal Tapi gampang maksudnya Kalo sama orang yang kayak gitu Iya Karena Pertama gak kenal Terus kayaknya Guanya kayak bodo amat nih Apa yang terjadi gitu kan Kalo sama temen gitu kan Akan lebih Gimana gitu ya Kalo ini bodo amat lah Tapi abis itu langsung pulang Langsung cabut Pulang Dia juga langsung pulang Dia juga emang kayak gak Emang gak Gak ada salah apa Abis itu Weiss go kill bro Gue pengen dah Anjir Gue pengen nonton langsung Anjir Tapi yang lu kesel ya Ntar kalo temen mas Jadinya Beda lah gitu Soleh gak mau tuh Waktu itu pernah ketemu Soleh gue Soleh tuh coba Gak mau gak mau Gue juga gak mau Males banget Temu gue udah berapa kali tanyain Oh iya Iya Tidak Saya takut Kamu dibuat Oh kalo Soleh bilang Kamu dibuat-buat lu kan gitu Apalagi kita kan kenal Jadi dibuat-buat gitu Tapi kan pasti ada Tetap penggalian lu kan Bisa harusnya ya Iya lah Solehnya gak mau Takut kali ya Iya gue juga Gue gak mau Takut gue Tapi boleh lah Tapi boleh lah sesekali ya Gimana sih Tapi jangan Wah mental Nanti banyak Tapi iya banyak yang takut Gue kayak pernah Waktu itu Pernah ketemu Danila tuh Pas lagi ada syutingan bareng Danila Lumayan kan Danila Belum ada nih Circle-circle musisi Itu kan dari Danila asik nih Masuk pamungkas bisa nih Danila gak mau Gue sering nonton acara lu Wah Suka berarti nih Suka nonton Yaudah Mau gak anda Gak takut gue Takut aja Kenapa ya Eh ngomong kayak lu tuh tuh Oh Siapa yang nanya Anjing Digituin Pusing gak sih Gue tuh jadi kayak ini tuh Di komen-komen juga sekarang Jadi kesannya tuh kayak Ibu-ibu Di sinetron Tapi yang antagonisnya gitu Iya emang gitu Orang tuh kebawa Nah selalu gitu Jadi orang tuh Suka-sebel gitu ya Itu acting gue bagus Bagus aja Gak aja gak acting Dia itu adalah jiwa Yang pisari Di dirinya itu bro Dia gak peduli Sama orang sebenernya Amat lah Katanya Katanya lu gak ngerokok Dan gak pacaran juga Terus kenakalan apa Yang lu perbuat Semasa hidup lu Sampai sekarang Iya lu Pernah nakal apa sih ku Apa yang pernah lu kecewa Sekolah pernah gak cabut Cabut Ngobrol sama prestasi gue Cabut Berapa lama lu cabut Pernah gak satu setengah semester Gak masuk Tiba-tiba sekolah Udah nambah kelas Sumpah Lu cabut Lu cabut lo biasa Apalagi dong Apa ya Mengecewakan orang tua Apa lu pernah Belum kawin Belum kawin ya Ini ada gak Dalam seminggu tuh Ada pembahasan Ada Ada Gue juga ada kayak yang Gue juga nyari nih Gue juga sama-sama Kayaknya kan gak gampang kan Kalau nyari Sepatu udah tinggal ke mall aja Cari kan Ini kan susah Semur hidup kan Iya sih Semur hidup sih Atau lu Terlalu sayang sama orang tua Nah lu Nah kalau terlalu sayang Lu anak mama Anak mama banget Kalau terlalu sayang justru Kalau mereka expect itu Harusnya gue buru-buru dong Gue juga gak buru-buru sebenernya Cuman Lu buru-buru juga sebenernya Lu udah mulai buru-buru Teman-teman Teman-teman kita mau jutaan Ya kan Tolong DM kuku Buat wanita-wanita Lu bisa pilih lah Bisa pilih lah Siapa tau lu Kecantol Orang ngawi Gitu kan Kita gak tau Dia kan banyak penonton kita Di sini anjir Terakhir pacaran kapan Kayaknya kalau resmi 2018 Anjir lama banget Kok Iya 18, 19, 20, 21, 22, 23 Setelah itu mah ada deket-deket dong Cuman gak resmi gitu Gak pacaran 5 tahun kok Tapi lu liat Coki itu gak Agak Tengah gue nanya Nggak, nggak Normal, normal Normal, normal Takut lu ada apa-apa ku Normal, normal Gitu Iya maksudnya kan Udah 5 tahun ya Gak galau gitu ku Galau, galau Eh kayaknya bener Kata lu juga Mungkin kebanyakan milihnya kali ya Ternyata Lu gak suka cewek yang kayak gimana Ternyata ini tau Pas ketika lu Umar segini tuh Ketika ketemu cewek tuh susah Dalam arti Lu udah sama-sama gede Kalau pikir lu udah Udah mantep Kalau udah dari kecil kan Berkembang bersama Kalaupun beda Yaudah lah Akhirnya gitu Kalau udah dewasa Kita punya prinsip masing-masing Itu cepet Udah egonya udah ini Langsung ketemu langsung Wah gak cocok Gak cocok udah kayak gitu Gue bahas apa Dia bahas apa Iya kan Lu ngabinin lu udah dari kapan kan Dari audisi kan Dari audisi kan Sebelas Sebelum audisi Sebelum audisi juga udah ini ya Suci lagi Pertama kali gue open mic Itu pertama kali Udah sepisi dari awal Iya udah lama banget Total gue sama A itu udah 12 tahun apa ya Lama banget Gak bisa itu udah Itu udah kayak ibu kedua gue itu Anjir iya bro Gak bisa Dia bisa tau Kos kaki gue dimana anjir Padahal kos kaki gue banyak Itu dia bisa tau Itu udah hampir sama kayak nyokap gue anjir Ya selain gue pake juga Gitu Iya kan Lu gak kenalin ke orang tua coba gitu Kenalin dulu Terus guanya gak cocok Terus kenalinnya Mau cari masalah Kalau lu cocok Yang terakhir 2018 Lu kenalin gak? Sempat Sempat Ke orang tuanya? Sempat Sempat Ternyata akhirnya tidak sejalan Gitu Coba laku Gue kan juga pengen Ntar dateng pernikahan lu Asik Bener kan gak basah-basin Gak basah-basin Gue kalau dateng dateng Kecuali kayak si Noppe kemarin Gue mau dateng Terus gue liat Sembilan jam Sembilan jam apa? Kemana ke Madiun ya Di Madiun Gue padahal janji loh Mau dateng waktu itu Terus gue ternyata Ada ke Padang gitu Tapi lu dengan umur segini Harusnya harus dirayakan sih bro Harus Kita tunggu ya teman-teman Siapa tau tahun depan Tiba-tiba aja dia Amin-amin Oke sir Bang kukuh Jadi Jadi neneng gimana? Siapa? Neneng Oh neneng Hah gue gak tau Lu pernah deket sama neneng? Enggak Cuman pernah sesutingan Tapi lu ada Neneng lama-lama gue liat Makin cakep tau Sumpah deh Neneng cakep kok Cakep kok Dia udah mulai yoga Gitu apa-apa Men kan neneng punya Zawin Hah? Neneng kan sama Zawin Gak Zawin mah Musdalifah ya? Zawin homo Musdalifah mah udah punya anak Zawin homo udah Udah tidak pasti Gue fitnah aja dia Dia emang Gimana win cewek? Ah aku udah gak tertarik cewek Kata dia gitu Nah lama-lama lu bisa begitu tuh Gitu ya? Sini ah gak satu visi Sini ah gak satu visi Apa hati Tidak aja gue mencapai Oh gitu ya berangkatnya dari dulu orang-orang Mungkin bisa jadi lu juga suka nonton Lihat-lihat kaskus kan dulu Itu banyak berita-berita Kok tauan dulu? Kok tauan dulu? Gue dapet kabar dari temen gue Circle terdekat gue lah Dia juga gara-gara ada di internet Dia apa? Cemburu kayak kita berteman Terus lu punya pacar Terus gue cemburu gitu Ih kenapa gue cemburu sama kuku ya? Gak mau cari ya Terus ada artikelnya Wah ternyata Lu begitu RGVT Fix lah Wah RGVT gitu Ada temen gue yang begitu anjir Dari temen gue yang begitu anjir Dari temen gue yang enggak nih ya? Enggak lah Neneng-neneng juga kayaknya Bukan ini Gak mau sama gue Gue juga belum tertemukan Akrab aja sama neneng Akrab aja Sudah Apa bener pas sekolah Pernah berak celana Ampe kering? Oh tentu Ampe kering kan jir? Enggak Ampe kering Tapi Tapi emang tipe basah Waktu itu berak Iya Kalau udah berak celana tuh Biasanya pasti basah Tapi lu juga pernah kan? Kayaknya semua orang Tau gak ini karena apa? Karena pendidikan Indonesia Apa hubungannya? Nah Fasilitasnya kurang bagus Sehingga anak-anak takut Untuk ke toilet Iya kan? Lu karena takut kan? Iya Karena kotor kan? Karena baunya kayak mayat kan ya Iya iya Terus dia gelap Gelap Berlumut Ini gak bisa di kunci Itu jadi kita berak di celana Itu tau Makanya Masuk akal Makanya pendidikan tuh nomor satu Iya 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 Di Indonesia apalagi Segala macem bisa Iya 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 Itu Bener bener Lagi ulangan lagi Gue ngeliat kesekolahan anak gue ya Wah udah mantep flashnya oke Kayaknya cabut disitu oke Wah dulu SD tuh ke WC tuh takut banget anjir Belom ini Udah di luar baunya Terus segala macem Mister Gepeng ditambah Iya iya Ditambah Mister Gepeng Kayak gak kurang Takut aja kita Tambahin lagi Mister Gepeng Aduh anjir Itu lu berak dibantuin guru gak tapi? Enggak gue lagi ulangan IPS Gue inget banget Ini SMA SMA SD SD belum ada ya? Belum lah Ulangan apa ya? Pokoknya lagi ulangan gue SD tapi SD lagi ulangan Gue udah Dari awal udah narat Anjing udah ini nih Gue sambil tahan Terus A, B, C gitu Sambil gue buru-buru aja Pas soal nomor 10 gue inget banget Langsung gue tuh Yah keluar Kayak gitu Kenapa kuku? Eh di celana bu Eeeh Semuanya gitu Lu gak nangis? Enggak Tegar Tegar lu ya? Kan rata-rata anak gitu Itu pasti nangis Soalnya kayaknya itu Ini Itu siklus Jadi nanti Bulan depan ada siapa yang begitu Kayaknya gitu Iya sih Cuma kan kita gak kepikiran Gue tuh gak kepikiran Ah bodoh amat Bulan besok juga ada Kan Hali itu yang gue bikin Waduh Gue diem Kalau gue diem Gue diem Terus temen gue sebelah Keputahaya Terus Karena dia ngomong gitu Keluar air mata gue Kamu yang berak Nangis bro Gak bisa Kayaknya terlalu malu Kan malunya dua kali Kalau nangis tambah malu lagi Ini udah malu Udah langsung ditambah Tapi yang paling perlu dicatut kan Proses menuju kamar mandinya ya Lo inget Nah iya Dan gue duduk itu di tengah Iya ngocor Jalan disini Iya Akhir Terus gue pertama disuruh berdiri Dulu berdiri kamu Kenapa kamu bilang Dia jalan disini Terus semua orang bro Begini Akhir Lo juga gitu ya Ngocor Tapi lo gak nangis ku Enggak udah Malu Udah ketutup malu kali ya Gila kuat-kuat lo ya Lo gak cengeng berarti anaknya Apa-apa nangis Kalau malu ya Malu iya kayaknya Relatif Cengeng-cengeng gak ya Ya itu mungkin kalau sama benda Lebih ada Kucing meninggal Gue nangis Gue bisa nih nangis sekarang Masih inget kucing gue meninggal nih Emang iya kok Lo suka kucing berarti Suka-suka Orang juga mungkin ya Orang-orang terdekat gitu Wah Kebetulan bahas kucing nih Gue lagi ada masalah sama Kucing Kenapa Enggak gue sayang Gue sayang Cuman ada beberapa Kucing tetangga gue Yang Beraknya tuh pas di depan pintu rumah gue Demi Allah Jadi buka pintu Teng gitu loh Nah Katanya dikasih lada 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 tuh Atau cuka Biar dia ini Dan dia tetep ku Tetep Tetep masuk gitu Nah cara-cara begitu tuh Ini kan bukan kucing gue Tapi dia seneng banget main ke rumah gue Di gang gue aja Ada 12 kucing Punya si tetangga lu ini Sini satu orang ini Enggak Jadi hampir semua Gue malah pengen Apa gue pelihara anjing ya Sampai gue mikir gitu Gimana Tips untuk kucing itu Tidak Senakal itu Pertama Lo datengin dulu yang punya Kalau punya kan suka Ini ya Biar Harusnya emang ada yang punya Yang ini tuh Diatur Karena Mau gak mau Dia yang bersihin lah Apa gitu Ada komitmen Ada tanggung jawab Jadi harus tau Kucing lu begini Kedua Lu ngomong sama kucing Bisa Kucing itu ngerti Sumpah Kucing anjing tuh ngerti Cuman mereka gak bisa bales aja Eh Gue ada lagi nih Apa Jadi dia masuk ke dalam rumah gue Pada suatu hari dia masuk ke rumah gue Harusnya jadi materi gue Untuk besok bodo amat gue bukain aja Jadi akhirnya masuk ke rumah gue Ini kucing yang Jok Vespa gue udah hancur sama dia Oh dia ke Iya Udah gue Sekarang gue kasih terpal Khusus buat dia Jadi dia tuh Baik loh jatuh nyitungan emang Baik kan Nah cuman Tainya udah gue beresin Gue kasih itu Masih tetep taik disitu Satu hari Malem waktu itu Dia di dapur gue Terus Reflex aja gue kayak Ngunci pintu Sumpah gue Ngunci pintu Gue harus mau ngomelin dia nih Gitu Biar ada rasa trauma Gue ngomong kok Begitu Kan kucing ya Nah Gue karena emosi Dia lari Naik ke jendela Naik kemana Pipisnya Dimana Sumpah bro Sumpah lebih parah bro Terakhir itu Berak bro Dia saking takutnya Terus karena rumah gue ada Krafiknya kan Dia lari Tapi gak gerak-gerak Tapi gak gerak-gerak Kayak Kayak kau main Jerry Iya jir Itu kesel banget gue Tapi abis itu Tidak ada lagi pernah ke rumah Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi tai Apakah itu salah satu solusi Gue minta maaf deh Buat pencinta kucing Gue tidak menyentuh sama sekali Cuman gue Terus di jendela gue Keting semua Gila Lu kenapa bisa suka sama kucing Bisa ngobrol lagi Karena kucing tuh alien kayaknya Boleh nyebrang nih Aneh tau Kucing tuh lagi duduk Tau-tau tidur Aneh tau Gak ada tau Hewan kayak gitu Adalah Apa Ancing tuh kayak mikir Duduk kayak Gak ini Gak apa Gak impulsif gitu Kucing gue ada lagi Kucing aneh ya Aneh gitu Lu berapa kucing di rumah Sekarang ada lagi Ada tiga Tapi itu juga bukan Gak ada yang kampung dong ya Kampung semua makan Oh iya Justru gue gak suka yang Ras-ras Kalau orang yang Gak suka Kalau orang bilang suka kucing Terus rasnya apa Pasti gak suka kucing gitu Karena dia lebih Lebih pengen Gue punya kucing yang ras nih gitu Bukan pengen emang ininya Kalau lu Malah kampung yang lebih Karena emang yang dateng aja Bukan gue niatin Yang dateng terus dia kayaknya Menetap disitu Yaudah lah gue piara gitu Ampe gendut dong Biasanya begitu Biasanya kalau di steril tuh Gendut juga tuh Kan Lu steril? Steril Soalnya Kalau gak beranak-beranak Gak keurus Akhirnya gitu Kalau gue pro steril Ada juga yang gak pro steril Itu kan hak-hak dia Mau begituan gitu Tetap bisa begituan Kalau ada kucing gue Ada di steril Masih bisa begitu? Masih begitu kan Tapi gak bisa punya anak Bener Gak seneng dia kan Bebas terus Kalau ngomong Emang dia paham Paham Ini mungkin ada juga yang pernah praktekin ya Jadi gue pernah kucing gue hilang Kucing yang di rumah gue Terus gue nyari kemana Udah bingung Bikin-bikin poster Kayak di luar negeri Masih sih lu lu Bikin begitu Gak ngerti sih Kucing hilang gitu aja Gak ngerti ya kan Kalau gitu Pokoknya ada ciri Pernah kayak gitu Terus gue tanya aja kucing sekitar Eh Namanya kan dulu Mochi Eh kalau liat mochi Tolong suruh pulang ya gitu Kucingnya gini Apaan sih gitu Cuman gitu Baru-baru balik Tapi besoknya Itu kayak cerita cukup umum Terjadi orang Banyak yang kayak gitu Enggak itu memang Dia capek aja anjir Kayak Ah udah gak ada lagi Balik ah Tapi sehari seteranya Setelah seminggu hilang Jadi Bisa bisa Kucing Termasuk alien 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 kan lebih pinter dari kita Kita gak tau Ada pemain sekitar Kita menguasai dunia Sekarang gini Internet dikuasai siapa Gambar-gambar kucing Video-video kucing Kita secara tidak sadar Like-nya lucu Segala macem Iya Follower banyak jutaan Terus kalau Kalau ada Di Explore gue Kadang Kucing-kucing ngapain Terus kita berhenti Disitu Terus Iya lama Di kuasain Terus apalagi kalau kucing-kucing yang didubbing Itu lucu banget Kucing-dubbing Suntik ya Ah jangan bang Itu lucu banget bro Siapa yang bikin Pokoknya gue terhibur Dengar itu Siapa tamu yang bikin lo Paling malah syuting Dan Kenapa Satria bang Ini pertanyaannya model-model gue nih Pertanyaan-tanyaan gitu Kan gue suka bilang Kayak nanya-nanya Apa Lauk padang terfavorit lo Dan kenapa tunjang Itu gue maksain Ikut-ikut Dibales gue Diteken terus Siapa tamu yang bikin lo malah syuting Diminta Diminta digampar Dan kenapa Satria Sebenernya ini kan menjebak ya Tapi kayaknya bisa jadi sih Sebenernya gak males sih Karena Ini orang kenapa sih Gitu gue kayak yang paling ini orang kenapa sih Kayaknya Satria ya mungkin ya Karena dia bangga banget gitu Jangan dirinya ya Pede banget dia Pede banget Maren gue liat juga ada Ada potongan videonya Dia lagi karaoke Oh iya iya Terus banyak yang mention gue juga tuh Ini bang bang Iya 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 10 ribu komennya bro Dan Lucu-lucu komennya Gue baca lah Tapi itu loh Dia satu-satunya Kalau diantara yang lain ya Misalnya kayak Aldita Hair Si Adel Itu mungkin yang benci banyak Cuman 50-50 Yang pro juga banyak Kalau ini Dia di IG gue Gak ada satupun yang pro lo Iya kenapa ya Iya Satupun Satupun Itu kan masalah awalnya Masalah boba-boba gitu kan Boba-boba Kayaknya dia bilang Dia liat cewek Liat dari HPnya dulu Boba apa enggak gitu Kalau gak boba Jangan Kayaknya gitu ya Gue juga kan gak ngulik-ngulik amat Cuman katanya gitu Lo nanya gak auto itu Kenapa Kenapa harus iPhone Secara gak langsung Gue bilang kayak Gue lebih kayak gini Kenapa kita harus iPhone ya Karena Yang Bill Gates Yang Bill Gates Terus dia jawab Karena kameranya bagus Dia bilang gitu Dia jawabnya beneran Padahal gue Kita emang harus butuh iPhone ya Buat lebih gaul Buat beli-beli foto gitu Yang Bill Gates itu Dia masih muda ya Tapi ya Masih muda 20 tahun apa ya Gak apa-apa lah Satria Iya ya Nanti juga ini ya Semangat terus Satria mungkin siapa tau lo Dua tahun Tiga tahun lagi Dipukulin orang Kan kita Apa udah ya Apa udah Makanya gini-gitu ya Kita gak tau Dia Apa yang jadi begitu kan Ya sir Sebagai pendiri konten Pelanggaran lalu lintas Bagaimana respon lo sekarang Udah banyak yang bikin konten gitu juga Iya kan banyak ya Sekarang gitu ya Tapi itu kayaknya gue mau Selalu lurusi di setiap orang Yang nanya itu deh Orang tuh ngerasa Gue tuh jadi superhero Lalu lintas harus gue tegakkan Padahal konsep awalnya gak gitu Konsep awalnya gimana Konsep awalnya tuh Gue bakal rese di jalan gitu Harusnya rese Rese Cuman berangkat mungkin dari keresahan Karena gue juga sebenernya resah sama itu Cuman intinya mau ngerese Makanya pertanyaannya kan Provokatif kayak gitu Betul Kayak gitu Tapi Gue kangen tau sama konten itu Lo gak berani ya Ini kan aneh-aneh sekarang orang Sekarang iya ya Lo mungkin kita liat Orang yang haram bles Tau-tau di bawah pisau Nusuk Udah mati koanya Gitu do Lu viral-viral buat apa Dulu lu gak ada kepikiran itu Dulu gak kepikiran itu Iya Dulu yang paling parah itu Yang gue pernah bareng danet tuh Yang pas yang di Tendean apa tuh Iya sampe dipisahin kan Bukan dipisahin lagi tuh Kalo ada temennya Udah temennya tuh udah kayak Bawa parang gitu udah serem Oh iya Iya Ngumpet gue waktu itu Sampai ngumpet ke Bank terdekat Bayangin lu jadi pura-pura Mau buka tabungan gue kan Anjir Mana dulu pasti 500 ribu Gue beteran lagi Mama bikin-bikin ATM Karena banknya gak terkenal Lama tuh ATMnya Dimana Iya sekarang bahaya ya Konten-konten gitu ya Bahaya Tapi masih banyak aja Lu merasa di Ngikutin gue nih Enggak ya Enggak Udah pro Iya Dari awal yang pertama Iya gak apa-apa Terus soalnya gak mau Ubah apa-apa juga Iya iya Oh revolusi mental ini Gak ada tetep aja kan Tetep aja Makin parah Makin parah Gak mau ubah apa-apa Keceo Ganti rugi bang sat Spion bapak gue Lu patahin Bapak gue pulang Marah-marah gak jelas Udah punya alas Dia itu ganti rugi Marahnya disini Udah lama lagi Namanya siapa tuh Astaghfirullah Fikri Eh Rijavullah Rijavullah Palahnya peang aja Rambut itu ya Ganti rugi Itu gimana kan Seseorang itu yang lu patahin Itu di Tamrin kayaknya Tamrin kan ada Zebra cross ya Zebra cross nya kan Kalau udah ini Mobil gak boleh lewat Kalau gitu lewat Tampol aja Patah Itu Ini mobil ya Mobil Susu penter Terus gimana Dia dia buku terbalik gak Airnya turun dia Gue juga Ih mampis Gitu Kalau bawa beceng juga males Mati konyol lagi Mati konyol Dari jauh juga bisa Kalau dia begitu gimana Udah mati konyol Gak lu sempet Ampun pak Kamera Kamera Gak kok pikiran Gak kok pikiran Gila 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 Tapi itu beres Beres Urusan sama bapak lu Beres Beres di tempat itu beres Aman Geser Ampun Wah seru sekali bersama Kuku Gue ngobrol sejam lebih Pak gak berasa ya Gitu terus Lu tau gak kenapa Tidak berasa Karena Yang beneran apa enggak nih Yang beneran Karena ketika orang Menikmati sesuatu Dan bahagia Atau senang Mereka waktu akan terasa cepat Betul Dan juga kenapa Karena ada Kopi ABC Plus Inilah yang bisa bikin Lama kita ngobrol Jadi buat lu semua Nongkrong Pilihannya adalah Ya kopi ABC Plus Gak ada lain Kalau ada yang bawa-bawa Kopi-kopi Lain gitu Tolong aja Pakai kopi ABC saja Temen-temen Tepuk tangan temen-temen Semuanya Seru sekali bersama Kuku Lu gak ada Gak ada bikin show spesial Mau-mau gue itu harus tetap sih Karena kita kan cinta stand up Pada akhirnya Mau podcast mau apa Pasti akhirnya balik ke stand up Betul Apalagi kalau ngeliat orang stand up tuh Lu merasa Itu alasan Lu hari keberapa kemarin pas stand up fest Hari kedua Hari kedua kan Hari pertama pasti lu pengen nonton Karena biar naikin kan Iya Iya Lu juga kebakar gara-gara nonton Kebakar gara-gara nonton Anjing Maksudnya yang lain ini Apalagi kalau yang lain gak lucu Makin Oke senangnya kalau gak lucu Anjing kalau gak lucu kan diomongin Maksudnya Maksudnya kalau mereka gak lucu Wah gue bisa lucu nih kalau gini doang Gitu Iya Begitulah Begitulah rencana nih Kemarin kan begitu ya ya Begitu ya Sekarang begitu lah Atau begitu kah Baru begitu lah Simbol aja Oke teman-teman PWK Terima kasih semuanya yang sudah nonton hari ini Dan jangan lupa subscribe Like dan share Dan komen siapa lagi yang harus kita undang Sampai bertemu lagi di PWK minggu depan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa